Halo guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Encyklopedia. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang perbedaan antara fiat currency dengan representative currency. Sebelum saya membahas lebih lanjut, please subscribe channel Indonesia Encyklopedia untuk terus support kita ya. Terima kasih. Sebelum kita membahas tentang fiat currency, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana uang berevolusi. Seperti yang kita semua tahu, pada zaman dahulu, masyarakat bertransaksi dengan cara barter antara barang yang mereka setujui. Dan seiring berkembangnya zaman, barter ini juga menjadi semakin kompleks. Jadi semisal, Tono akan membarter beras miliknya dengan sapi milik Tony. Tapi beras milik Tono masih berupa padi dan belum siap panen. Dan Tono membutuhkan sapi milik Tony. Jika Tony setuju untuk memberikan sapinya sekarang dan menerima beras milik Tono ketika panen nanti, maka kedua orang ini akan membuat perjanjian yang disebut dengan IOU. Dari konsep IOU ini kemudian berkembang lagi. Masyarakat dapat menjual IOU miliknya dengan IOU yang lain. Kemudian konsep pertukaran IOU ini berkembang menjadi konsep uang yang diakui oleh masyarakat. Dari mulai hanya dicatat, menjadi uang koin, kemudian menggunakan uang kertas, dan sekarang menjadi uang digital. Tapi ada karakteristik tertentu sebuah uang bisa disebut uang. Pertama, uang tersebut harus diakui oleh masyarakat, memiliki nilai tukar, tidak mudah rusak, dan dapat dibawa kemana-mana. Jadi itu sekirah sejarah dari barater sampai ditemukannya uang. Nah, pada awalnya untuk masyarakat dapat memiliki uang, mereka harus menukarkannya dengan komoditas tertentu seperti emas atau perak. Jadi uang yang Anda punya benar-benar memiliki nilai tukar setara dengan emas yang Anda punya. Dengan kata lain, uang Anda tidak akan kehilangan nilainya. Konsep ini yang disebut dengan representative currency. Nah, pada tahun 1971, Amerika mempelopori konsep baru, yaitu fiat currency. Fiat currency adalah konsep di mana masyarakat tidak perlu lagi menukarkan emas untuk mendapatkan uang. Jadi pemerintah akan mencetak uang secara bebas sesuai dengan kebijakan mereka, dan jaminan nilai dari mata uangnya adalah pemerintah itu sendiri. Jadi pemerintah yang mengatur dan mempertahankan nilai dari mata uangnya. Dan jika Anda ingin membeli mata uang tersebut, maka jaminannya adalah kepercayaan Anda terhadap pemerintah dan kondisi ekonomi negara tersebut. Kelebihan dari konsep fiat currency ini karena tidak lagi menggunakan komoditas sebagai jaminan. Yang dimana komoditas merupakan barang langka sehingga nilainya tidak dapat dikontrol. Dengan menggunakan konsep fiat currency, maka pemerintah lebih dapat mengkontrol aliran uang yang ada di pasar. Tetapi, konsep fiat currency juga memiliki kelemahan. Karena dapat dicetak secara bebas dan hanya dengan jaminan dari pemerintah, maka akan menjadi masalah ketika pemerintah mencetak uang secara berlebihan, dan menurunkan kepercayaan terhadap pemerintahnya. Jadi ada perbedaan antara representative currency dengan fiat currency. Pertama, jika representative currency nilainya berdasarkan nilai komoditas, sedangkan fiat currency berdasarkan kepercayaan kepada pemerintah dan ekonomi negaranya. Kedua, jika representative currency dapat ditukarkan kembali dengan emas, sedangkan fiat currency tidak dapat ditukarkan dengan apapun. Maksudnya adalah, jika suatu negara sudah mengalami hiperinflasi, maka mata uangnya jadi tidak bernilai sama sekali. Seperti pada waktu hiperinflasi di Jerman dan hiperinflasi di Zimbabwe. Ketiga, untuk representative currency, jumlah uang yang berada di pasar terbatas berdasarkan jumlah emas. Sedangkan, untuk fiat currency tidak dapat dibatasi karena terjata sesuai dengan kebijakan pemerintah. Oke, jadi sekian penjelasan saya tentang fiat currency. Jika Anda merasa terbantu dengan video ini, please subscribe, share, dan like ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.